Selamat pagi, semoga sehat semuanya Kali ini kita akan buat tutorial penanganan ular yang masuk rumah Ini konten ini sebetulnya sudah banyak di channel-channel lain Tapi mengingat ini saya banyak pengaduan dan juga memang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal saya Itu banyak anak ular kobra, kobra jawa yang masuk rumah Wajar lah ya, karena kan kemarin itu habis musim ketas Bahkan sekarang pun masih musim ketas Terus dibarengin dengan awal musim hujan Jadi baby-baby ular ini pasti pada keluar Nah ini, ini semua nih ada 4 ekor Ini kobra jawa Kobra jawa Anaknya Nah ini ular cica Ini semua hasil rescue dari pollute sobat reptile Nah sekarang Kita buat tutorial bagaimana cara yang baik untuk merescue ular yang masuk rumah Kita ambil contoh salah satu dari ular ini ya Oke Misal anak ular mobra Nah Catatan yang harus dipersiapkan ketika kita mau merescue Kalau ular itu ular mobra Kita harus siap helm Helm Minimal kacamata Terus kemudian alat Ini saya sudah siap Sapu Untuk tempat Untuk tempat Kita Bisa Pakai ember Plus arus Untuk tutup nanti ya Tapi saya Mau pakai ini aja Mau pakai toples Saya sarankan Buat teman-teman Ikut tempatnya yang lebih besar Karena ini saya mau tutur Di bali alat Oke Nah ini ularnya Misalkan Nah ini pakai sapu Kita jangan kontak langsung Dan Kita pakai helm Dipakai helmnya Nah Kita harus jaga jarak Karena dia Bisa nyembul Nah bagaimana caranya Oke Kita Bawa dia ke Depan Kedepan rumah Nah ya seperti ini Kita bawa Ini Didorong terus Pakai sapu Dia menghindari panas Teman-teman Nah ini Kita dorong Tardus Terus harus pelan-pelan Sampai dia masuk Sepenuhnya Disini Kita ambil tutupnya Nah Seperti ini Nah ini sudah bisa ditutup Yang kuat Nah ini sudah saya kasih Sudah ada lubang-lubangnya ya Nah dengan cara seperti ini Kita selamat Dan ularnya pun Tetap lestari Saya sarankan buat teman-teman Tempatnya itu Nanti apabila mau dipraktekan Tempatnya yang Agak besar ya Oke teman-teman Itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Pesan saya Selalu berhati-hati Dan jangan lengah Ingat Jangan pernah lengah Dalam Mengantisipasi Reptil Terutama jenis ular Harus tetap berhati-hati Harus waspada Semoga Apa yang Saya sampaikan Bisa bermanfaat Terutama jenis